Berangin narkoma, kamu sekuat saja, sekuat saja, bantun, bantun, waras, tetap, tetap, orang-orang, narkoma, narkoma. Berakhir sudah rangkaian acara Harla Lugas TV dan Lugas Net yang ketiga yang dilangsungkan di Siturawa Harum pada hari Selasa 28 Februari 2023. Sebelum hari puncak, Lugas TV juga mengadakan rangkaian kegiatan antara lain kegiatan sosial dan mancing bersama. Kegiatan sosial yang diadakan di kantor Lugas TV yaitu Santunan Anak Yatim dan Pembacaan Doa yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Santunan Anak Yatim ini dihadiri anak-anak yatim dan warga serta ketua RW dan RT setempat. Kepedulian sosial tim Lugas TV dengan tema hadir untuk berbagi, semoga selalu bermanfaat untuk masyarakat luas. Ada pun kegiatan sosial yang kedua berupa hiburan untuk masyarakat setempat Siturawa Harum dengan mengadakan mancing bersama. Yang diadakan di Siturawa Harum pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023. Acara tersebut begitu meriah. Dengan banyaknya hadiah menarik berupa draw fries untuk para pengunjung, ada banyak hadiah yang dibagikan antara lain, sepeda gunung mesin cuci, blender, gelas, dan lain sebagainya. Kegiatan mancing bersama tersenggara atas kerjasama antara tim Lugas TV dengan rekan-rekan yang berada di LSM Gapura. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kegiatan mancing. Puncak acara yang dirangkai sejak jam 10 pagi hingga jam 17.00 atau jam 5 sore menjadikan momen yang tak terlupakan. Yang mana di hari terakhir ini selain hiburan, ada diskusi yang sangat seru dan menarik terkait narkoba dengan tema pengguna narkoba naik atau turun. Lalu tanggung jawab siapa? Generasi bangsa. Ada pun acara dihadiri oleh Perwakilan Kepala BNN Kota Celegon, Iqbal Ketua GMDM Kota Celegon, Abdul Majid. Perwakilan Kasat Narkoba Pores Celegon, Daud KBU. Ketua Peguyuban Lurah Kota Celegon, Airul Amri. Perwakilan Kadis Pendidikan Kota Celegon, Humedi. Toko Masyarakat Usen Saidan, Babin Kempiknas Rawaharum, Rika Dharma Usuma, Babin Sarawaharum, Serka Ujang Sujai. Ketua Poker Cee Kota Celegon, Haji Saipudin. Perwakilan SMK Negeri 4 Pelayaran, SMPN 3 Celegon, Masiswa Al-Halria. Diskusi yang seru dan memiliki banyak timbawan ini menjadi seru dengan tanya jawab antara narasumber dan pelajar, juga mahasiswa. Dalam kesempatan ini, Ketua GMDM mengatakan kepada media, juga kepada Lugas TV dan Ketua LSM Gampura, Banten. Kemudian dari Pores dan Kodim, terima kasih atas terlaksananya kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam rangka hari ulang tahun Lugas TV. Saya selaku Ketua DPW Garda, Mencegah dan Mengobati atau GMDM Kota Celegon, harap banyak dalam rangka pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Sangat penting sekali baik dari media maupun dari LSM secara sinergitas bekerjasama. Gimana lagi kalau bukan kita siapa lagi akan berbuat untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini kalau bukan kita? Untuk media, saya minta supaya menjabat leluaskan kegiatan dan kegiatan yang sangat positif ini. Kita dukung LSM maupun pemerintahan daerah dalam rangka edukasi apalagi terkait B4GN harapan kita pemerintah daerah supaya bisa membantu para penggiat anti narkoba. Pesan saya, perangi narkoba sekuat baja ya, Banten Waras orang nganggu narkoba tutupnya. Di tempat yang sama, Badia Sinagah, COPT Lugas Multimedia Nusantara mengatakan, diskusi publik dengan tema pengguna narkoba naik atau turun sangat menarik dan seru. Saya mengapresiasi kepada Ketua GMDM Generasi Bangsa salah satu contoh. Abdul Majid yang sudah mau pensiun masih berkonsep tentang peduli kepada bahaya narkoba, yaitu berpatokan tentang darurat narkoba. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi narasumber saya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu keperjalanan rangkaian-rangkaian acara Harla Lugas TV yang ketiga. Sehingga berjalan dengan baik, pungkasnya. Berikut papancara tim Lugas TV. Dari diskusi tadi, ini rangkaian terakhir ulang tahun Lugas TV ketiga. Dari diskusi yang kami ambil tema penggunaan narkoba naik atau turun, lalu sampai menjadi penanggung jawab generasi bangsa. Saya melihat salah satu contoh, Mbak Abdul Majid. Saya mengapresiasi, sudah mau pensiun, tapi masih konsen tentang peduli kepada bahaya narkoba. Yaitu, dia berpatokan tentang impresi itu adalah darurat narkoba. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi narasumber saya. Jentunya, saya juga berterima kasih semua rangkaian-rangkaian yang kami lakukan. Jangan dengan baik. Juga kepada Lugas TV dan Ketua Gampura, di sini yang disini Gampura. Dia dari Flores, dari Kodim. Terima kasih atas terlaksananya kegiatan P4GN. Pencegahan pemberantasan penyelenggunaan peredaran narkoba dalam rangka hari tahun Lugas TV yang ketiga. Saya selaku Ketua DMPWGM, Kota Cilapun, penuh harap banyak dalam rangka pencegahan pemberantasan penyelenggunaan peredaran narkoba. Dimana dalam ini, kami sangat penting sekali dengan rekan-rekan baik dari media maupun dari LSM untuk secara sinergi bekerjasama. Nah, itu diantaranya karena mau kita, mau bagaimana lagi kalau bukan kita kan gitu kan. Siapa lagi akan berbuat untuk menyelamatkan generasi penurus bangsa ini, kalau bukan kita. Nah, untuk itu, media saya minta supaya menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini. Yang di tempat wisata yang sangat cantik ini, yang sangat cakep ini, yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tempatnya sangat strategis di sini. Di Cilegon, tahunya ada yang kayak begini. Setahu saya dulu, ya nggak terawat gitu kan. Begitu mulai aneh sekali. Karena saya pernah tugas di proses merah, dulu nggak kayak gini gitu kan. Nah, ini ya perlu kita dukung mungkin LSM, maupun pemerintahan daerah dalam rangka edukasi, apalagi terkait P4GN gitu. Harapan kita, pemerintah daerah, supaya bisa membantu para penggiat antinarkoba, LSM, maupun perusahaan, supaya mengeluarkan CSR ya, perusahaan itu. Untuk P4GN, memang itu ada aturannya itu. Jadi, instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN itu, di situ mengatur semuanya. Sampai ketika desa atau kelurahan itu harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan P4GN. Jadi, bukan hanya anggaran yang secara resmi dari atas itu, tapi dari alokasi anggaran yang di desa, di kelurahan, itu boleh dikeluarkan untuk P4GN, termasuk perusahaan yang memiliki dana untuk CSR-nya itu. Kalau enggak begitu, ya kita hanya berpaku tangan kepada pemerintah, kita susah, karena kita sudah darurat narkoba. Itu pesan saya ya. Perangi narkoba sekuat baja. Banten, waras, tetang orang angguk narkoba. Monggo, lukas tinggi. Oke, bukitah ya, tambahannya.